Pesan dari saya untuk Anda yang terbelit hutang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bahagia Semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua Amin, amin Ya Rabbil Alamin Al-Fatiha Hutang Hampir 99% orang itu memiliki hutang Mungkin Anda juga yang menonton video ini Karena saya membuat video ini Banyak sekali orang yang menghubungi saya Karena ada dua permasalahan Yang pertama itu adalah terbelit hutang Dan yang kedua itu adalah Orang yang ingin membayar hutang dengan dana goib Dengan dana goib Nah untuk permasalahan hutang Itu memang saya tidak bisa membantu banyak Ya karena mengingat saya tidak melayani penggandaan dana goib Dan saya juga tidak melayani pesukian instan Dan dana goib dan semacamnya Namun dalam video kali ini Saya akan berpesan Ada beberapa hal untuk Anda semua Yang sedang terlilit hutang Agar tidak semakin runyam Dan semakin memburuk keadaan Anda Gitu ya Anda tetap tenang Dan berpikir yang cernih Pesan saya yang pertama itu adalah Bertanggung jawab Jangan lari dari orang yang memberi hutang Anda Kalaupun Anda lari Hidup Anda tidak akan pernah tenang Dan ingat ya Sekalipun Anda bisa lari Dan Anda berhasil kabur Dari kejaran orang yang memberi hutang Anda Maka Anda tentu tidak bisa kabur Dari pengadilan yang maha kuasa Anda harus hadapi Dan Anda tanggung jawab Terhadap apa yang sudah Anda lakukan Apapun resikonya Ingat ya untuk saudaraku Tuhan tidak akan memberi beban Melebihi kekuatan hambanya Percaya Anda pasti bisa Melewati ini semua Gitu ya Lalu yang kedua itu adalah Tetap bekerja keras Berikhtiar Dan tawakal Yang salah itu biasanya itu adalah Belum apa-apa Orang itu sudah Tawakal atau pasrah Ya tawakal itu memang perlu Dan memang harus dari awal Namun harus disertai dengan bekerja keras Nah dengan begitu Selain jalan untuk membayar hutang Anda semakin terbuka lebar Juga orang yang memberi hutang kepada Anda Akan sedikit simpatik Dan percaya bahwa Anda itu memang ada niat Untuk membayar hutang-hutang Anda Nah pesan yang ketiga itu adalah Jangan membayar hutang dengan berhutang Kalau bisa hindari Stop Karena ini Ya hanya akan menambah beban Anda Di kemudian hari Oke Lalu pesan yang keempat Ini yang paling penting Anda jangan pernah tergiur Dengan pesukian instan Atau dana koib Karena banyak sekali Orang yang datang kepada saya Dalam keadaan sudah tertipu Dengan pesukian instan Dan dana koib Sambil menangis-nangis Bahwa saya mau membayar hutang Dengan dana koib Bah saya membayar maher dana koib Juga dari uang hutang bah Tolong bah bantu saya Ya maaf saja Untuk saudaraku semua Kalau sudah seperti ini Apa bisa dikata Saya hanya bisa mendoakan Anda saja Nah untuk Anda yang belum Ya Saya berpesan Jangan Jangan Sekali-kali tergiur Dengan anggapan Beribadah ketika susah saja Ya masih mending ketika susah Baru beribadah kepada Tuhan Daripada ketika susah Anda mencari dana koib Setuju ya Untuk saudaraku Dan yang terakhir itu adalah Bersyukur Nah dengan Anda bersyukur Insya Allah akan membuat pikiran Anda lapang Dan mendatangkan jalannya Riski yang berlimpah Loh Hutang banyak kok bersyukur bah Apa yang harus disyukuri Yang patut disyukuri Setidaknya Anda itu masih hidup Diberi hidup Diberi kesempatan Tuhan Untuk membayar hutang-hutang Anda Nah Jika Anda sudah meninggal Anda sudah tidak bisa lagi Membayar hutang Anda Selain akan ditakih di akhirat Anda juga menyusahkan Ahli waris Anda Dengan hutang-hutang Anda Nah Ingat ya untuk saudaraku Jangan lupa Selalu bersyukur Mensyukuri nikmat kepada Allah SWT Mensyukuri yang sudah diberikan Anda sudah diberikan hidup Kesehatan Itu merupakan anugerah yang sangat mahal Dari Allah SWT Tuhan yang mahal Sekaya apapun kehidupan tidak akan pernah Bisa dibeli Nah terakhir Sebelum saya tutup Mari kita berdoa bersama Semoga yang menonton video ini Rizkinya itu dilancarkan Sehingga mampu Untuk membayar semua hutang-hutangnya Mari saya hantarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Nah saya rasa Itu dulu yang bisa saya sampaikan Jika ada pertanyaan Monggo silahkan Anda bisa tanyakan langsung kepada saya ataupun menghubungi asesan saya untuk nomor kontaknya sudah ada dalam deskripsi video ini untuk saudaraku semua ada satu lagi jika anda belum subscribe channel ini maka segeralah untuk subscribe aktifkan tombol loncengnya agar anda itu tidak ketinggalan untuk video selanjutnya akhir kata jika ada kebenaran yang saya katakan itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa namun jika ada salah kata saya pribadi mohon maaf saya berhormdhani pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ya Allah Ya Rahmanu Ya Rahim Ya Allah Allah subhanahu wa ta'ala Waduh, Waduh, Waduh.